Pemirsa integrasi CCTV KPU di beberapa daerah dengan kepolisian setempat mengundang kritikan tajam. Publik khawatir ada kecenderungan oknum aparat tidak netral dalam pilpres mendatang. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Room hari ini. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan iNews Malam bersama Bremana Tenaya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syafa Atisuryo, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terkoneksinya CCTV Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan kepolisian setempat. Demi terciptanya keamanan, ternyata justru mengundang pertanyaan dan keraguan. Hal itu yang disampaikan Aiman Wicaksono, jurubicara TPN Ganjar Mahfud di media senter TPN Menteng, Jakarta Pusat. Bahwa, ini saya dapatkan informasi baru lagi. Pores di seluruh Indonesia meminta penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni KPU dan bawah selu setempat, untuk mengintegrasikan CCTV mereka dalam kualitas visual HD, high definition atau kualitas yang terbaik, beserta lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dengan pores tempat. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Walaupun menurut ketua KPU ini adalah MOU, tapi ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segala gerak-gerik aktivitas dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga bawah selu di daerah, itu termonitor oleh pores tempat. Kalau tujuannya baik, benar, nggak ada masalah. Seperti 2019, itu dilakukan pasca pencoblosan untuk mengawasi surat suara. Ini jauh sebelum masa kampanye sudah dilakukan hal itu. Pertanyaannya, ada apa? Yang mengkhawatirkan, ditemukan informasi ada oknum kepolisian yang mengarahkan pasukannya untuk mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. Dapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu ini komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya, tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ini firm, ini nggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya. Seperti juga waktu kasus Sambo, saya juga mendapat informasi juga dari dalam juga kan, termasuk juga dari luar. Ini juga saya mendapat informasi dari dalam. Netralitas